Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Yang pertama, warah labah makanan McDonald's membuktikan atau membukukan kinerja yang masih tertekan pandemi COVID-19. Meski penjualan mampu naik di kuartal keempat, namun belanja perusahaan diklaim masih cukup besar. Penjualan di toko yang sama untuk kuartal 4 di Amerika mampu tumbuh 5,5% berkat promosi dan pemasaran yang dilakukan secara jorjoran. Pendapatan di kuartal ini mampu tercatat 5,31 miliar dolar, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 5,37 miliar. Agak penjualan bersih global ini turun 1,3% secara tahunan. Meski masih menghadapi tantangan berupa pandemi kuartal akhir 2020, Magdi masih meraup labah hingga 1,38 miliar dolar Amerika. Selain promo, biaya penutupan gerai juga membengkak hingga 30 juta dolar Amerika Serikat.